Cara memasukkan gambar dan objek di dokumen Microsoft Word. Sebagai contoh, di sini saya sudah punya dokumen dan kita ingin memasukkan gambar ataupun objek. Caranya, kita ke tab menu Insert, kemudian kita pilih Picture untuk memasukkan gambar. Apabila file gambar ini sudah berada di komputer kita, kita pilih This Device. Lalu kita pilih saja gambar yang ingin kita masukkan di dokumen ini. Misalkan di sini saya ingin memasukkan gambar panda. Saya klik panda, kemudian kita klik Insert. Maka nanti gambar akan mulai disisipkan pada dokumen Microsoft Word ini. Di sini kita bisa mengatur ukurannya. Jadi, pada saat kita mengklik gambar, maka akan muncul menu Picture Format. Kita bisa mengatur ukuran gambarnya dengan mengatur pada bagian Size ini. Atau bisa juga kita arahkan pointer kita ke bagian sudut-sudut gambarnya. Sampai nanti kursornya berubah menjadi tanda panah dua arah seperti ini. Kemudian kita bisa tarik ke dalam agar ukuran gambarnya ini menjadi kecil. Atau kita tarik keluar agar ukuran gambarnya membesar. Jadi kita sesuai ukuran gambarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti ini. Lalu berikutnya kita bisa meletakkan posisi di mana gambar itu akan kita letakkan. Secara default, pada saat kita klik, untuk mengubah posisinya, dia tidak bisa kita seret-seret seperti ini. Jadi, kita ke Picture Format, langsung kita ubah melalui Wrap Text. Secara default, dia inline with text. Jadi, posisinya berdasarkan posisi kursornya. Nah, misalkan di sini ya, kan tadi dia inline with text. Kita klik pada gambar, kita tahan, terus kita seret, maka nanti dia akan muncul tanda kursor hitam seperti ini. Ketika kita letakkan, misalnya, tanda kursornya ini saya letakkan di setelah kata persona panda pada bagian satu ini. Kemudian saya lepas, maka nanti posisi gambarnya akan berada setelah kata panda seperti itu. Nah, untuk mengubah posisinya, kita bisa atur-atur pada Wrap Text. Misalkan, saya pilih di sini, Square. Kalau sudah, kita arahkan saja pointernya ke gambar sampai nanti muncul logo move seperti ini. Kemudian kita bisa seret saja dan atur posisi di mana gambar ini akan kita letakkan pada dokumen kita. Teman-teman bisa bermain ya, untuk ukuran serta juga untuk posisi Wrap Text-nya. Nah, di sini juga ada namanya Picture Style. Teman-teman juga bisa berikan bingkai, kayak gini, ataupun memberikan efek apa nih? Kayak ada blur di samping-sampingnya ini ya, di sisi-sisinya. Atau yang bingkainya seperti ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, mau seperti apa ya? Biar tampilannya lebih cantik. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Ini di bagian Picture Format, di Picture Style-nya ya, teman-teman. Ini kalau kita sudah menyisipkan atau memasukkan gambar pada dokumen Microsoft Word. Kedua, bagaimana cara kita untuk memasukkan objek atau objek bentuk. Untuk memasukkan objek bentuk, caranya kita ke tab menu Insert. Di sini kita pilih yang bagian Shape. Ya, kita pilih Shape, terus kita pilih saja bentuk yang kita inginkan. Misalkan bentuk lingkaran seperti ini. Nah, setelah kita klik, ada dua cara ya, bagaimana cara kita memasukkan Shape yang sudah kita pilih ini ke dalam lembar kerja. Kalau kita ingin membuat bentuknya ini fleksibel, kita tinggal seret dan tarik saja. Nah, ini bentuk lingkarannya fleksibel. Ketika kita tarik, dia bisa melonjong ke samping atau oval ke bawah. Nah, ini kalau bentuknya fleksibel. Ukurannya berubah, tapi juga nanti bentuknya juga bisa berubah. Ya, bisa melonjongnya, lonjong ke atas atau lonjong ke samping. Ini cara yang pertama. Saya lepas ya, seperti ini. Aku dilihat dulu. Cara kedua, apabila teman-teman ingin bentuknya ini tetap konstan, tetap simetris, hanya saja berubah ukurannya. Jadi kita ke Insert, tadi ke Shape, kita pilih yang sama, ke lingkaran. Nah, sebelum kita memasukkan ke lembar kerja, kita tekan tombol Shift pada keyboard ya. Tekan tombol Shift pada keyboard, kemudian kita bisa masukkan. Nah, di sini bentuknya, selama kita menekan tombol Shift, bentuknya tetap konstan, tetap simetris. Hanya yang berubah adalah ukurannya besar dan kecilnya. Terserah teman-teman, mau seperti apa, bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan saya mau bentuk simetris seperti ini, ukurannya seperti ini, kemudian baru kita lepas. Nah, di sini, pada saat kita mengaktifkan Shape, maka nanti akan muncul Shape Format. Di sini teman-teman juga bisa mengatur ya, untuk warnanya. Misalnya, by default biru, kita bisa atur di Shape Style di sini, atau bisa juga kita atur di Shape Fill, untuk mengatur warnanya. Begitu juga, Shape Outline adalah untuk mengatur garis lingkarannya, atau garis tepi lingkarannya, mau warna apa, atau kalau tidak kita butuhkan, kita bisa pilih No Outline. Kalau mau mengatur posisinya juga teman-teman bisa atur ya, di wrap text juga sama, misalnya di sini ada pilihan posisinya, kalau in front of text berarti nanti bentuk lingkaran ini akan menutupi tulisan. Kenapa? Karena dia di depan text. Kalau kita klik lagi, Shape Format, wrap text-nya kita pilih lebih hand text, maka nanti posisi bentuk lingkaran ini berada di belakang tulisannya. Jadi, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya, kayak gini, kalau sudah, dia posisinya di belakang text, kemudian kita bisa seret untuk mengganti ukurannya. Kalau mau fleksibel, kita tidak perlu menekan tombol Shift. Kalau mau mengubah ukurannya, tapi nanti bentuknya tetap simetris, kita tekan tombol Shift pada keyboard, maka nanti akan berubah size ukurannya tanpa mengubah bentuk atau formatnya. Selain dengan memberikan warna, teman-teman juga bisa memberikan yang lain. Misalnya, shape fill-nya itu, kita klik pada shape format, shape fill-nya kita bisa masukin efek gradient, atau memberikan efek tekstur. Ya, seperti ini. Atau juga bahkan kita bisa memasukkan gambar. Kita masukin ya, jadi caranya tadi klik pada bentuknya, kemudian kita shape format, kita shape fill-nya, kita pilih picture, lalu kita pilih from file, kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Contohnya, saya gambar kucing ini, kemudian insert, maka nanti gambar kucing ini akan kita selipkan di dalam bentuk lingkaran ini. Oke, teman-teman, jadi sudah dapat gambaran ya, bagaimana cara memasukkan gambar serta objek pada dokumen Microsoft Word. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menonton!